Selamat malam Bapak-Ibu semuanya dari kelas kesembuhan holistik, kelasnya Ibu Sinta. Saya pembicara tamu atau tambahan, dan masih ada satu atau dua kali lagi nanti saya lihat waktunya, yang pasti rencananya rebuh depan. Dan kalau sampai nggak selesai atau nggak tuntas, saya upload lagi, masih ada lagi dua Rabu ya, tapi nanti akan diumumkan. Dan sebenarnya kalau pelajaran dari saya itu banyak sekali ya, tapi nanti saya akan berikan link-link selama ini juga ya, berikan link YouTube dari sesi-sesi lainnya. Sehingga harusnya atau sebenarnya lebih efesien kalau kesempatan seperti ini dipakai untuk bertanya-jawab. Tapi saya akan berikan dulu ya materi, nanti kalau ada yang mau bertanya ya silahkan ya. Oke, saya akan mulai. Malam ini kita akan belajar yang namanya pemulihan gambar diri. Dan kenapa hal ini penting juga untuk kesehatan. Kelas Ibu Sinta ini sangat menekankan serialnya Sinta itu pemulihan atau kesembuhan dari dalam, yaitu dari batin. Nah, berbicara kesembuhan dari dalam, dari batin, maka tentu kita harus mulai dengan pemahaman mengenai manusia itu sendiri. Dimana kalau saya mengajarkan manusia itu ya dibagi dari yang paling dalam adalah roh manusia. Atau hati nurani. Dimana roh manusia ini sebenarnya berasal dari rohnya Tuhan. Dan seharusnya roh manusia ini bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia perlu kembali kepada Tuhan, bertobat dari dosanya, kembali kepada Tuhan, mengakui Tuhan, dan menjadikan Tuhan atas Tuhan. Atas Tuhan hidupnya. Nah, di luar roh ini dibungkus jiwa atau nyawa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Ada juga yang menyebut dengan tubuh mental. Memang pemisahan antara roh manusia dan jiwanya, yaitu agak susah. Maka ada juga yang membagi hanya tubuh dengan nyawa, jiwa, jadi satu. Nah, yang kelihatan ya tubuh. Dan tubuh inilah yang sering terjadi sakit. Nah, dalam konsep bahwa tubuh ini bungkusnya jiwa, maka sebenarnya kita bisa juga menyehatkan tubuh dari dalam. Yaitu apa itu si jiwa itu kalau dirinci, ya pikiran, perasaan, kehendak. Nah, malam ini saya akan berbicara lebih ke arah hanya pikiran saja. Atau mindset, itu bagian dari jiwa. Nah, mindset pun tentu panjang lebar, hanya dibatasi tentang pikiran terhadap diri sendiri. Maka disebutnya gambar diri. Bagaimana seseorang memandang diri sendiri. Kenapa kita bahas hal ini? Apa hubungannya dengan kesehatan? Kita akan lanjutkan lagi ya, mengenai gambar diri ini. Gambar diri itu sebenarnya bagaimana seseorang memandang dirinya. Dan tentu gambar diri yang baik, yang benar, yang sehat adalah ketika seseorang memandang dirinya itu sama seperti Tuhan memandang kita. Nah, bagaimana Tuhan memandang kita? Kan Tuhan itu memandang kita sebagai ciptaannya. Tadi sengaja saya putar lagu sebelum mulai. Itu lagunya menurut saya bagus banget. Judulnya utuh. Bahwa kita harus memandang diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Tidak sempurna, tapi kita punya sesuatu yang istimewa. Di setiap orang punya kelebihan, punya keunggulan, punya bakat, punya minat, punya talenta, punya kemampuan. Dan dengan apa yang ada itu bisa berkarya, bisa berguna. Kalau kita fokus pada kelemahan kita, ya orang akan stres. Nah, stres itulah yang sebenarnya menjadi sumber banyak penyakit karena stres memicu radikal bebas naik. Stres membuat hormon-hormon tidak seimbang. Metabolismenya kacau, imunnya drop, dan seterusnya. Itulah kenapa berbicara kesembuhan holistik tidak bisa lepas dari kesembuhan batin, kesembuhan pikiran. Nah, malam ini dibatasi pikiran mengenai diri sendiri. Itulah yang disebut dengan gambar diri. Bagaimana orang memandang dirinya. Dan tentunya kita harus memandang sebagaimana Tuhan memandang kita. Nah, tapi itu kan menjadi teologis banget, ya, atau agamis. Nah, sekarang kita bisa sebenarnya menggunakan alat-alat, ya, alat-alat psikologis. Alat-alat bantu untuk mengenali diri sendiri, menyusun pasel diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh bisa bingung dengan diri sendiri, aku ini siapa. Nah, kadang-kadang orang yang tidak mengenal diri sendiri itu enggak kelihatan. Tapi bentuknya, wujudnya orang yang tidak bisa mengenal diri sendiri itu juga enggak bisa memahami orang lain. Enggak mengerti orang lain, enggak memahami orang lain, enggak memahami pasangan, enggak memahami anak, enggak memahami orang tua, enggak memahami mertua, enggak memahami tetangga. Semuanya salah, semuanya enggak benar. Akhirnya stres. Nah, stres itu yang bikin sakit. Karena itu sebenarnya ada akar kenapa orang itu tidak bisa memuji orang lain. Karena juga dia sebenarnya tidak bisa menerima diri sendiri. Dia enggak bisa paham-paham orang lain, karena juga dia enggak bisa paham dengan dirinya sendiri. Maka ketika kita mencoba memahami diri sendiri, dan akhirnya kita paham mengenai keunikan-keunikan manusia, walaupun tentunya akan jenisnya banyak sekali, tapi ilmu psikologis, ilmu temperamen dasar, ilmu foto karakter, berbagai ilmu mengenai manusia bisa membuat kita itu memahami keunikan. Nah, ketika kita belajar mengenai keunikan, akhirnya kita tahu, oh orang itu berbeda-beda. Nah, kita akhirnya bisa menerima pasangan, menerima anak, menerima orang lain, menerima tim kerja. Akhirnya hidup kita mengalir dalam harmoni, dan harmoni itu penting sekali untuk kesehatan mental, dan kesehatan mental adalah akar dari kesehatan tubuh. Oke, nah sekarang. Berbicara mengenai alat ukur untuk mengenal diri sendiri itu banyak banget. Makanya nanti ada sesi 2, sesi 3, sesi 4, yang akan saya berikan di WA Group saja. Karena memang jumlah sesi kita terbatas. Apa saja yang kita bisa pakai untuk mengenal diri sendiri, misalnya temperamen dasar, foto karakter. Dan ini ada alat tesnya. Nanti kalau mau ngetes, saya bisa berikan link-nya. Berupa questionnaire, lalu tinggal diisi saja, lalu submit. Itu adalah tes secara gratis di aplikasi. Demikian juga mengenai tes kepribadian. Yang saya sering rekomendasi adalah MBTI, Myers-Bride Type Indicator. Ada lagi, sebenarnya kita juga bisa ngetes seseorang, menganalisa seseorang, mencoba mengenal seseorang dari sidik jarinya. Yang sekarang menjadi ilmu-ilmu yang ilmiah mengenai biometrik sidik jari. Dulu dianggap sidik jari itu klene, karena emang banyak orang tidak bisa menjelaskan, akannya diklenekan. Padahal sebenarnya itu sebuah ilmu pengetahuan. Bisa juga dengan kecenderungan golongan darah. Sampai ada menu berdasarkan golongan darah, pekerjaan berdasarkan golongan darah. Tentu tidak ada ilmu yang akurat. Tapi kalau kita menggunakan berbagai ilmu, maka nanti kita makin memahami. Itulah kenapa orang perlu belajar. Memahami diri sendiri, memahami kemanusiaan. Kita berbicara misalnya salah satunya saja mengenai sidik jari. Bisa tes, cukup murah, paling 600 ribu. Itu hasilnya banyak banget, berpuluh-puluh halaman. Tapi salah satunya saja misalnya kita bisa memahami diri sendiri atau memahami orang lain mengenai bagaimana seseorang itu sebenarnya mengambil keputusan. Ini ada istilah-istilah yang mungkin pusing, susah dimengerti. Afektif, kontra, kognitif, reflektif. Sudah, tulisan yang merah saja, senang. Jadi ini saya pembagian manusia menjadi lima kelompok. Bahwa orang itu ada yang mengambil keputusan kalau dia menemukan kesenangan. Ada orang yang mengambil keputusan kalau itu prinsipnya benar. Ada orang yang mengambil keputusan dan bertindak kalau dia pikir ada untungnya. Tapi ada orang yang justru malah kontra, maunya itu serba berbeda. Ada orang yang kalau logikanya masuk, baru iya. Kalau enggak, ya enggak mau. Itu tipe kompleksitas namanya. Saya berikan contoh-contoh praktis saja mengenai hal ini. Kenapa kita perlu belajar ini? Coba kalau kita enggak paham bahwa suami kita misalnya, kalau ini kan kebanyakan ibu-ibu, ada enggak yang bapak, nanti bisa dibalik saja. Jadi misalnya ibu ini punya suami, otaknya itu cara mengambil keputusan. Itu kalau dia itu berpikir ada untungnya. Nah, sedangkan ibu ini punya pola pikir mengambil keputusan yang berbeda. Misalnya secara prinsip. Dan memegang prinsip bahwa orang kalau memberi itu akan diberkati. Orang kalau memberi berguna bagi orang lain, ya nanti Tuhan mencintai, mengasihi, memberkati. Lalu ngajak berbicara suaminya. Ayo kita memberi. Nah, padahal suaminya itu otaknya tipe untung. Ayo, enggak pernah ketemu, pasti berantem terus. Nah, kalau suaminya tipe untung, maka ibu itu bisa mengajak suami tipe untung, yang mungkin istilahnya itu pelitnya minta ampun, untuk memberi. Kalau kita mengerti bahwa dia tipenya untung, maka kita bisa berbicara dengan menggunakan logika untung, kalimat untung. Contoh, Pak-Pah, memberi itu untungnya banyak. Pertama, kita jadi merasa tidak miskin-miskin banget, karena dengan memberi keuntungan kita, kita punya mindset, punya pikiran, punya perasaan bahwa ternyata kita ini lebih dari yang lain, banyak orang lebih susah. Kedua, keuntungannya. Dunia ini kan berputar ya, Pak. Sekarang kita lagi senang, tapi siapa tahu anak kita suatu saat nanti, kita berharap jangan. Orang lain yang kita tolong itu, ternyata dia sesuai menjadi di atas. Nah, keuntungan di lain waktu. Yang ketiga, keuntungannya adalah, ketika kita punya suami atau pasangan itu memang, atau anak itu, tipenya untung, yaudah kalau ngomong itu pokoknya alasannya untungnya, untungnya, untungnya. Maka si untung itu pun bisa memberikan sumbangan, mengambil keputusan untuk memberi. Karena kita menggunakan logikanya. Kalau enggak, kita berantem terus. Sama suami berantem, sama anak berantem, akhirnya stres-stres sakit lagi. Padahal akar-akar sakit itu, ya sudah ikut kemnya Bu Sinta, sudah pemulihan alam bawah sadar, hatinya sembuh, ya terluka lagi. Kenapa ya? Balik lagi keluarga, berantem lagi, nggak mau hamil lagi, biasa ngomong susah, ini berantem lagi, hatinya terluka lagi. Bila gimana sudah disembuhkan, luka lagi, disembuhkan, luka lagi. Kenapa? Karena kita enggak paham. Kita kasih contoh untuk anak misalnya. Anak ganti yang lain misalnya, anak ini punya otak. Jenis otaknya, kalau dites pakai sidik jari, itu efektif. Itu anak yang mengambil keputusan bertindak kalau seneng. Jadi kalau ada senengnya, lagi seneng, aduh nganter temannya sampai jauh-jauh juga dianter. Tapi nganter ke adiknya, kakaknya, enggak mau. Kalau lagi seneng, waduh belajar rajinnya luar biasa. Tapi kadang dia enggak mau belajar dengan alasan-alasan yang tidak logis. Karena emang dia tipe efektif, bukan tipe pikir. Dia bukan tipe prinsip, dia tipe senang. Jadi dia kayaknya males belajar. Kenapa? Wah gurunya jengkel. Kenapa jengkel? Wah potong rambutnya enggak jelas. Gimana sih? Enggak mau belajar kok hanya karena potong rambut gurunya. Itu enggak bisa dimarahi. Kenapa? Ya emang dia tipenya seperti itu. Lalu gimana caranya? Membuat dia mau belajar. Orang tua bisa berbicara sama anaknya. Anak-anak belajar itu menyenangkan. Pertama, jadi kita menggunakan terminologi, kata-kata, kalimat, pokoknya senang. Apapun, pokoknya menggunakan kata senang. Menabung itu menyenangkan. Pertama, kedua, ketiga. Jadi pokoknya kita menggunakan kata itu, kata kunci itu. Maka akhirnya komunikasi menjadi mudah. Karena kita mengerti jembatan kata kunci untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita juga mengerti diri sendiri. Makanya sebenarnya ketika, oh berarti saya tipe ini ya. Jadi kita mengerti jenis-jenis manusia. Bagaimana dia mengambil keputusan? Apa dasarnya? Apakah untung, prinsip, pikir? Mungkin yang sebelum bahas lagi, yang kontra menarik. Kalau saya punya anak tiga. Salah satu punya kontra. Tipe kontra itu dia pokoknya maunya berbeda. Yang dua kakaknya sekolah di sini, dia nggak mau sekolah di situ. Anak saya kan nomor satu di Singapura. Dia nggak mau di Singapura. Dia maunya beda. Jadi ke Australia. Nanti kalau anak seperti ini, pakai seragam, pasti paling nggak mau diajak seragaman, keluarga seragaman. Dia paling nggak mau. Itu kenapa? Karena dia tipe kontra. Kalau tipe kontra seperti ini, kita tidak boleh memaksa. Tapi kita memberikan alternatif. Contohnya, misalnya waktu itu anak saya pengen kuliah, fashion, saya pengennya dia ke Melbourne. Karena Melbourne itu lebih dekat daripada dia mau ke Milan, ke London, ke London apalagi mahal yang minta ampun, ke New York jauh. Tapi saya nggak boleh bilang begini, nak, kamu ke Melbourne aja ya dekat. Wah, nggak mau dia. Jadi kalau di anak tipe kontra itu, suami tipe kontra, istri tipe kontra, gampangnya itu orang yang ngeyel. Kalau orang Jawa bilang itu waton suloyo. Pokoknya berdebat dulu. Pokoknya nggak mau dulu. Maka orang seperti ini itu nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dilarang malah. Tapi kalau malah dikasih kebebasan, diajak berpikir, dia akan mikir sendiri. Benar juga ya. Benar juga ya. Jadi dia tidak boleh difrontalin. Bahkan kalau misalnya dulu waktu saya pengen dia sekolah ke Melbourne, malah saya ajak dia ke London. Waktu di London saya bilang, ini kota bagus banget. Cernih banget. Kotanya cernih nih. Suasananya cernih banget nih. Kamu sekolah di sini, atmosferinya bagus. Padahal saya nggak pingin dia ke situ. Tapi karena saya tahu dia tipe kontra, malah saya ngomong begitu. Karena udah pasti orang tipe kontra itu dia nanti out of the box thinking. Dia berpikir yang lain. Dari sudut badan yang lain. Wah, tapi di sini mahal ya Pak. Nah itu padahal maksud saya. Itu padahal begitu. Tapi kalau saya berkata, kamu jangan di sini ya. Poundsteringnya mahal. Dia bisa bilang, Papa nggak mau bayarin. Orang lain dibayarin. Gereja disumbang. Yayasan disumbang. Anak nggak disekolahin. Dia bisa menjawab begitu. Dia bisa bantah. Kenapa? Dia tipenya kontra. Ketika Anda memahami seperti ini, Anda tidak jengkel dengan suami yang kontra, dengan anak yang kontra, dengan pasangan yang kontra. Anda paham. Kita paham orang lain. Kita paham, karena memang setiap orang, pola pikirnya itu berbeda-beda. Nah ini kita baru belajar mengenai keunikan diri dari pola pikir. Dari sisi otaknya aja. Nah cara ngertinya gimana nih, pengen taunya anak saya seperti itu. Ya tes hidik jari aja. Nanti akan-akan dapat analisa salah satunya seperti itu. Kita lanjutkan lagi misalnya keperibadian. Kan ini ada cara memahami diri sendiri itu dengan berbagai macam cara. Jadi kita jelajari aja dulu. Yang kedua itu dengan namanya MBTI. MBTI itu singkatan. Dari Myers-Bride Type Indicator. Itu adalah ilmu di dunia ini mengenai jenis-jenis manusia yang dibagi menjadi 16 macam. Nah Anda tuh yang mana? Nanti kita kasih link-nya untuk dites masing-masing. Nah bagusnya itu ya pasangannya dites, anaknya dites. Toh gratis. Nanti kita kasih link-nya. Sehingga kita paham. Oh saya tuh begini. Nah ketika kita memahami diri sendiri saya begini. Akhirnya kita tahu Oh orang lain tuh begitu. Nah dalam konsep kepribadian ilmunya MBTI atau Myers-Bride Type Indicator ini itu dibagi menjadi 4 parameter. Masing-masing 2 indikator. Orang itu dibagi 2. Extrovert atau introvert sih. Jadi E atau I. Kalau saya itu orangnya E, N, F, P. Itu saya. Istri saya I, S, T, J. Nah saya lain lagi. Manusia tuh dibikin 4 huruf. Makanya ada 16 macam. Kenapa 16 macam? Kan orang itu extrovert atau introvert. Tapi pengertian kepribadian introvert yang mungkin banyak salah dimengerti. Introvert tuh maksudnya kalau dia butuh energi, dia menyendiri. Butuh kekuatan, dia menyendiri. Me-timenya itu menyendiri. Orang introvert tuh bukan berarti orang yang nggak suka tampil. Anak saya jadi pembicara. Dia suka tampil. Jadi introvert tuh bukan nggak suka tampil. Tapi kalau dia tampil, 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 lalu energinya habis, dia menyendiri. Nah kalau orang extrovert, capek-capek-capek-capek, supaya kekuatannya muncul lagi, dia nge-zoom. Ketemu tetangga, ngurupi, ngobrol, larisan, ketemu orang. Aduh, energinya balik lagi. Menyendiri, stres. Nah itu berarti orang extrovert. Tapi orang introvert tuh banyak yang dijago panggung di podium. Waduh, tapi begitu dia turun dari panggung, capek, nah dia menyendiri. Nah itu namanya orang introvert. Itu orang dibagi dua kelompok dari sisi hal ini. Di mana energinya didapatkan. Dari relasi atau dengan menyendiri. Nah itu dibagi lagi, apakah orang itu censoring atau intuitif. Sensor atau S itu orang yang realistis. Sedangkan intuitif itu orang yang fleksibel dengan berbagai kemungkinan dan alternatif. Jadi kalau orang intuitif ini, dia lebih kreatif, tapi nggak ngikutin aturan. Saya tahu benar mengenai intuitif ini. Karena saya orangnya E dan N. Nggak ngikutin peraturan, selalu melihat peluang. Berikutnya adalah T atau F. Pemikir atau perasa. Logikanya kuat, pokoknya semuanya dipikirin, pakai pikiran. Itu pada T. Pakai perasaan, punya feeling. Itu berarti F. Nah kalau C, itu adalah orang yang segala sesuatu dipersiapkan. Segala sesuatu teratur. Di planning, di rencana. Nggak bisa mendadak. Nah dibalik. Mereka saja kan P. Itu orang yang spontan. Ide-nya ada terus. Segala sesuatu bahkan tidak ada rencananya. Dan seterusnya. Nah ini adalah pembagian kepribadian manusia berdasarkan MBTI. Nah nanti kalau dites, sebenarnya penjelasannya lebih panjang daripada yang saya jelaskan. Kalau kita jelasin MBTI aja, bisa 2-3 sesi. Tapi nggak sekarang malam ini kita jadi mengerti. Oh saya orangnya apa? Nah ini ada yang sudah chat. Saya INFP. Udah tahu dirinya. Nah kalau udah tahu seperti itu, kan jadi ngerti. Oh saya INFP. Nanti suaminya apa? Biasanya suami istri itu beda 2 huruf. Ada yang beda 3 huruf. Kalau saya sama istri saya, wah beda 4 huruf. Kebalikan. Kebalikan 180 juta. Bleda-blek berbeda total. Jadi akhirnya kita bisa paham. Oh kalau paham, walaupun berbeda, kita nggak bertengkar. Karena berpikir saling melengkapi. Saya ENFP. Istri saya ISTJ. Ini kalau orang nggak belajar beginian. menikah 2 tahun cerai pasti. Karena berantem-berantem, semuanya diberantemkan, semuanya berbeda, serba berbeda. Akhirnya merasa bukan jodoh, lalu stress, lalu sakit. Kalau yang bisa cerai, cerai. Tapi ada beberapa misalnya yang nggak punya prinsip, nggak boleh cerai, merasa bukan jodoh, ya menderita. Karena menderita, ya sakit. Sebaliknya, saya ENFP, istri saya ISTJ. Berbeda 180 derajat. Tapi kita mengerti. Orang yang mengerti diri sendiri, dia mengerti orang lain. Orang yang mengerti diri sendiri, mengerti orang lain, itu disebut orang dewasa. Orang dewasa berkumpul, itu bahagia. Dua orang kekanakan-kanakan, tidak mengerti diri sendiri, nggak mengerti orang lain, berkumpul dalam satu rumah, menikah. Itu namanya dua setan menikah. Berantem. Terus. Merasa bukan jodoh, merasa salah menikah. Perasaan-perasaan yang tidak perlu sebenarnya. Karena perasaan-perasaan yang muncul, karena tidak paham, tidak belajar. Sayang sebenarnya, kalau Bapak-Ibu ketemu, sudah sakit, baru belajar hal seperti ini. Harusnya memang belajar seperti ini, itu sebelum menikah. Atau paling tidak, permulaan menikah. Sehingga kita memahami diri sendiri, memahami orang lain. Tapi tidak ada kata terlambat. Paling tidak, kalau sekarang ikut, kelas kesembuhan, itu kan kebanyakan sakit. John Kabat-Sinta mengajarkan, untuk bisa sembuh itu perlu mengenali sumber stres. Makanya kalau sama Ibu Sinta dilayani konseling, menggali akar masalah, akhirnya ketahuan. Tapi kan kadang-kadang juga akar masalahnya, seberapa luas yang digali. Misalnya akar masalah tidak paham diri sendiri. Tidak tahu dirinya siapa, tidak tahu pasangannya apa. Akhirnya sudah selesai kelas kesembuhan holistik, selesai camp, berantem lagi, berantem lagi, berpikir salah menikah. Bagaimana kalau anaknya tak terpahami, merasa salah punya anak? Siapa yang harus anak di keluarga kita? Kan Tuhan. Maksudnya Tuhan salah. Akhirnya nyalain diri sendiri, nyalain Tuhan, semuanya disalahin. Padahal akarnya kita tidak paham bahwa manusia itu unik. Maka dengan begitu memahami keunikan manusia, makin banyak ilmu kita mengenai keunikan manusia, kita makin paham diri sendiri. Makin paham diri sendiri, makin menerima diri sendiri. Makin menerima, makin damai sejahtera. Kalau belajar mengenai level kesembuhan atau energi kesembuhan. Kan di tengah-tengah itu penerimaan. Kalau tidak bisa menerima, mana bisa naik ke atas yang namanya peace, joy, love. Tidak bisa. Tidak bisa lompat. Dan untuk bisa menerima sungguh-sungguh orang lain, menerima sungguh-sungguh diri sendiri, harus belajar mengenai keunikan diri. Dengan belajar mengenai jenis-jenis otak, jenis-jenis kepribadian, kepribadian yang paling gampang, ya, personality ini, ya, kita lanjutkan lagi, ya, kalau kita tes si dek jari itu banyak banget ya, mengenai jenis kecerdasan dan seterusnya. Saya endorse saja, silakan, kalau yang belum menah tes, ya, saya aja waktu kemarin, pas pandemi itu, suami-istri kita tes lagi si dek jari. Kadang-kadang ilmunya berkembang, ya, ngetes juga berkembang, chapter bank konselornya berkembang, akhirnya kita melihat sisi keunikan suami dan istri. Kita lebih bisa memahami lagi. Padahal 2020 itu, ya, berarti 30 tahun setelah kita menikah. Kita memperbaiki relasi, memperbaiki pemahaman. Kalau saya, orangnya suka dengan assessment, ya, anak-anak pun dites semuanya. Nah, kalau anak-anak misalnya, kayak belajar saja beda-beda. Ada yang kayak belajarnya itu pakai matanya, sehingga suka membaca, ada yang kayak belajarnya pakai telinganya, sehingga dia suka ngobrol, tanya jawab, ada orang yang gak belajarnya kinestetik, gak bisa diem, kalau belajar, pergi ke kulkas, duduk lagi, ngerjain PR satu halaman, pergi ke toilet, gak tahu mau ngapain ke toiletnya, lontak-lontak di toilet, gak jelas, balik lagi duduk lagi, dia orang yang gak bisa diem. Nah, ini butuh, butuh pendekatan tersendiri kalau kita bicara hubungan orang tua anak. Tapi hal seperti ini, yang saya sebutkan sekilas saja, perlu dipahami, kalau enggak kan, ibu di sini, misalnya banyak ibu-ibu, sebagai orang tua, orang tua yang stres, karena punya anak-anak, tak terpahami, gak bisa memahami anak. Bagi itu stres, sakit. Gimana? Jangan sakit, menikah sakit, punya anak sakit, gak punya anak sakit. Ya sudah, semuanya, semua aspek kehidupan bikin sakit. Di balik ya, di balik itu kalau memahami ya, punya anak bersyukur, punya pasangan bersyukur, punya anak buah bersyukur, memahami keunik orang lain, bisa menerima orang lain. Semua aspek kehidupannya bikin bahagia. Ya sehat, ya sehat lah. Kan sehat itu sebenarnya pola hidup, kaya hidup. Jadi bukan hanya, ya kalau sehatnya tergantung obat, terlalu sederhana. Nah sekarang kita memahami yang agak pelan-pelan, seakan agak pelan-pelan itu, kita memahami yang paling banyak ilmu diajarkan adalah memahami orang berdasarkan temperamen dasar atau foto karakter. Disebut foto karakter karena membagi manusia dalam empat warna. Si kuning, itu kalau pakai foto karakter. Kalau pakai DISC, maka ini si intim. Kalau pakai temperamen dasar, ini sanguin. Merah itu kolerik. Atau merah. Atau dominan. Kalau pakai DISC, maka dominan, intim, stabil. Stabil itu pragmatik. Ijo, si ijo. Atau si cermat, si melankolik, si biru. Ini keunikan setiap manusia berdasarkan temperamen dasar, foto karakter, atau DISC. DISC, foto karakter, temperamen dasar, itu sama sebenarnya. Lebih ke arah kecenderungan perilaku. Kalau ini kecenderungan gaya belajar. Kalau ini mengenai kecerdasan. Kalau MBTI, keperibadian. Kepribadian itu lebih luas dan bisa lebih berubah. Kalau temperamen dasar, ya butuh sesuatu hal yang luar biasa untuk berubah. Bisa berubah. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah kan cuma Tuhan sama setan. Kalau suami bukan setan, anaknya bukan setan, ya mereka semuanya bisa berubah. Diri sendiri juga bukan setan, maka juga bisa berubah. Secara temperamen dasar atau foto karakter, maka manusia dibagi menjadi sanguin atau intim, kolerik atau dominan, pragmatik atau stabil, melankolik atau cermat. Setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kalau Anda lihat pasangan itu, lihat apanya, dia itu enggak disiplin, orangnya labil, egocentris. Berarti kacamata Anda itu negatif. Melihat orang lain negatifnya terus. Kenapa kita enggak melihat dia sebagai orang yang responsif, antusias, banyak bicara. Kalau kita melihat orang lain, dia keras kepala, dia pemarah, enggak punya perasaan, ya dia itu sisi negatifnya kolerik. Kenapa kita enggak lihat dia sebagai orang yang punya kemauan keras, disiplin, produktif, tegas, bisa memimpin. Jadi manusia itu sisi positif, sisi negatif punya. Ini satu paket. Saya sebut saja satu paket. Kalau Anda dulu cari suami yang tegas, ya nikmati galaknya. Kalau Anda punya, dulu cari suami, cari istri yang penuh cinta kasih, yang romantis, sekitaris, yang mesra, ya siap-siap saja dia selingkuh, karena dia orangnya baik, mesra sama siapa saja, sama sekitaris dia juga mesra, sama bantunya mesra. Dan mungkin dia orang yang enggak bisa pegang uang. Jadi orang baik sama orang enggak bisa pegang uang, itu satu paket. Kayak uang itu, ada uangnya, ada gambarnya, ada angkanya. Itu satu paket. Enggak bisa uang-uang itu hanya sisi yang angka saja, enggak mau gambarnya, enggak bisa. Kalau Anda punya pasangan yang sabar, lemah-lembut, itu kan sisi positifnya orang sisi positifnya lemah-lembut cabar. Itu satu paket dengan lemot, enggak punya ide. Jadi itu satu paket. Tinggal Anda itu mau ngelihat positifnya atau lihat negatifnya. Kita enggak bisa hanya terima positifnya, enggak bisa terima negatifnya. Atau malah kita memang enggak paham. Kita enggak mengerti jenis-jenis manusia itu seperti ini. Kalau dia orang yang yang cermah, tekun, tapi kadang-kadang orangnya egois, negatif, pemurung, karena dia orang melankolik. Kita akan lebih detailkan mengenai empat tipe ini. Karena orang itu tidak satu tipe. Ada yang sanguin kolorik, dia sangkol, dia sangplek, sanguin pragmatik. Kombinasi itu bisa. Kita sekarang per detail, per satu. Kalau Anda punya anak, punya pasangan, sisi positifnya yang utama, punya kemimpinan. Dari SMA, kuliah, juara ketua kelas, dominan, tegas, itu orang kolorik. Orang kolorik itu contohnya kalau wanita, Ibu Risma. Kalau laki-laki, Pak Ahok, itu orang kolorik. Maka dia orangnya independen, punya visi, produktif, tegas, tapi terima juga negatifnya ini. Kalau punya anak, jangan dilihat negatifnya terus, diomelnya negatifnya terus. Nanti dia malah merasa salah diciptakan. Anak gambar dirinya rusak, pasangan gambar dirinya rusak, karena selalu diomongin negatif. Atau kita sendiri gambar dirinya rusak, karena orang tua kita selalu ngomongin negatifnya kita. Nggak pernah mengakui sisi positifnya. Akhirnya kita menilai diri kita negatif. Kita jadi minder, merasa salah diciptakan. Padahal sebenarnya orang itu punya positif, punya negatif. Kalau berbicara, orang-orang kolorik itu orang yang pegang prinsip. Kalau bekerja tuntas, bisa diandalkan, menerjang hambatan, dia praktis, dia logis, bergerak, keputusnya cepat, bisa mempengaruhi orang lain. Dan dia punya prinsip, this is my way, ini jalanku. Tapi orang-orang seperti ini biasanya sakitnya itu jantung, darah tinggi, stroke. Itu satu paket. Itu satu paket. baiknya ini sebelah kiri, jeleknya apa? Yang ngebosi, nggak suka dipaksa, tidak peka, suka marah, kejam. Ini satu paket. Anda nggak bisa cari suami yang kepemimpinannya bagus, dia orangnya praktis, kemohon keras, masa depan luar biasa nih. Lalu Anda nggak mau marahnya, nggak mau kejamnya. Yang pasti, kalau orang itu bahagia, positif yang muncul. Kalau dia nggak bahagia, negatifnya muncul. Maka sebenarnya mau punya suami baik, istri baik itu gampang. Kita bikin dia bahagia, maka yang muncul positifnya, negatifnya nggak muncul. Kalau suaminya negatif terus, artinya dia nggak bahagia atau Anda tidak membahagiakan. Ini kalau ini bicara untuk parenting. Untuk menghukum anak. Menghukum anak kolorik, sanguin, kognatik, itu beda-beda caranya. Nanti saya berikan link-nya aja cara mendidih anak yang tertarik. Saya punya WA Group Parenting. Setiap hari ada tips parenting di WA Group Parenting yang saya asuh. Ada seribuan orang anggotannya, banyak banget. Demikian juga untuk Nisa Lewati mengenai parenting untuk anak kolorik. Sekarang kita mencoba mengenal lebih detail orang sanguin. Orang sanguin itu kayak siapa sih? Kayak saya, termasuk orang yang dulunya 90% sanguin. Tapi sekarang saya sudah imbang keempat-empatnya ada seimbang. Tapi tahun 90 waktu saya masuk Astra, saya dites, saya 90% sanguin, 10% kolorik. Sekarang DISC saya hampir imbang masing-masing 25%. Tapi contoh orang sanguin itu kalau dia itu ceria, lucu, idenya banyak. Kelemahannya apa? Ya, kelemahannya. Ciri orang sanguin itu lupa, lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi, lupa, 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 ketinggalan, itu orang sanguin. Kalau orang kolorik, bukan lupa dia. Wah, saya mau ini, saya mau itu. Dia punya kepemimpinan, pemarah, itu orang kolorik. Tapi pemarah itu negatifnya, positifnya juga banyak. Tapi kalau orang sanguin, negatifnya, lupa-lupa sama apa, tidak rapi, boros, lupa. Tapi positifnya apa? Ceria, banyak ide, kreatif. Makanya orang seperti ini cocoknya itu marketing, pembicara, event organizer, jadi host acara, penyiar televisi, bahkan jadi pelawak. Tinggal Anda seperti ini atau pasangan Anda seperti ini atau anak Anda seperti ini. Terimalah kedua sisinya. Satu paket yang namanya orang bersahabat, keceria, lucu, itu satu paket sama boros dan pelupa. Anda nggak bisa, orang itu dikumpuli baiknya semuanya, ya itu butuh waktu. Bisa, tapi butuh waktu untuk orang berubah. Saya lewatin mengenai hal-hal yang digunakan aplikasi mengenai keunikan ini untuk parenting. Tapi yang pasti, kalau tadi kolorik itu my way, itu makanya maunya fun way. Dia maunya yang happy-happy. Kalau orang kolorik darah tinggi, stroke, kolesterol, penyakitnya orang kolorik kebanyakan adalah darah tinggi, masalah jantung, stroke. Maka kalau orang sanguin, menurut datanya, kebanyakan masalahnya adalah diabetes. Karena dia orang yang menggampangkan, orang yang easy going. Tapi kelebihannya sebelah kiri ini, pandai bicara, cerita, mencari kegembiraan, punya sahabat, nggak bosan hidup, dermawan. Anda suka pasangan dermawan, Anda lihat orang dermawan banget, dia murah hati, Anda pacarin. Begitu menikah, dia boros. Karena dermawan sama boros itu satu paket. Ingat aja kata satu paket. Biasanya orang seperti ini, cari perhatian, caper. Caper, pelupa, labil, nggak disiplin, suka menunda, nyentrik. Nggak bisa dipercaya, bahkan bisa berbohong. Kalau dia nggak berkompat, yang begitu. Dan ini satu paket istilahnya. Anda tinggal mau dia itu menjadi seperti apa. Sekali lagi, kuncinya, orang bahagia, positifnya keluar. Tidak bahagia, yang repot kalau kita nggak sadar. Kalau kita sadar saja, kita bahagiakan pasangan, pasangan kita tiba-tiba makin apa, tahu-tahu, makin lama, makin baik, makin baik, makin baik. Karena orang bahagia itu sisi baiknya keluar. Tapi kalau kita berantem, 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 pasangan kita makin kayak setan, makin kayak setan, tambah kayak demit lagi, tambah kayak gendruo lagi, tambah kayak tuyul lagi. Udah, pokoknya makin jelek aja. Kenapa? Karena makin tidak bahagia. Dan dia kadang-kadang orang yang seperti itu, di luar rumah itu baik banget. Di kantor baik banget. Kenapa? Di kantor dia bahagia. Di luar rumah dia bahagia. Maka di rumah dia baik. Sisi baiknya muncul, tanggung jawab. Tapi di rumah nggak tanggung jawab. Di rumah yang muncul kasarnya, galaknya, kerasnya. Tapi di luar, punya visi, punya mimpi, pemimpin yang dihormati, masyarakat menghormati, dia bertanggung jawab. Karena di luar rumah dia bahagia. Betapa bahayanya orang yang bahagianya di luar rumah. Maka di rumah kayak setan, di luar rumah kayak malaikat. Karena seisi rumahnya nggak ada yang memahami dia. Itulah kenapa sebenarnya kita tuh mulai dengan diri kita aja. Ini parenting untuk orang sanguin, kita lewatin. Orang sanguin itu butuh pengakuan. Butuh pujian. Jadi ya sudah, kalau punya pasangan, punya anak sanguin, udah dipuji aja, dikasih perhatian aja daripada orang lain yang perhatikan dia. Nanti dia selingkuh sama yang memperhatikan. Tidak tahu pasangannya butuh perhatian, malah dimarahi. Kamu tuh caper. Kamu tuh caper. Ya sudah. Sudah tahu pasangannya butuh perhatian, kalau malah dimarahi. Dia akan mencari perhatian di tempat yang lain. Orang yang butuhnya dipuji dan mendapatkan pengakuan. Anda nggak berikan pengakuan. Orang lain mengakui. Waduh, Bapak ini hebat ya. Bapak ini kreatif sekali. Bapak itu pinter. Anda bukan nggak kreatif. Anda malah beda. Kamu nih berubah-ubah terus. Nggak konsisten. Ya memang satu paket. Orang idenya banyak. Itu tidak konsisten. Anda tidak mengakui kreatifnya, malah marahi jeleknya terus. Sudah. Dia akan pergi keluar rumah mencari pengakuan dan perhatian. Yang ketiga adalah orang pragmatik. Orang pragmatik itu ciri utamanya itu baik. Orangnya setia. Bisa dipercaya. Tapi kalau Anda punya pacar seperti ini, ya satu paket. Dengan tidak kreatif, joek, malas, lamban. Dia setia. Kenapa? Karena nggak kreatif, makanya setia. Dia setia karena nggak punya ide. Itu satu paket. Kalau dia bahagia, kelihatannya setia, baik, dan percaya. Nggak bahagia. Waduh. Kelihatan cueknya, malasnya, lambannya, nggak kreatifnya, nggak ada inisiatifnya. Itu satu paket. Tinggal Anda mau membuat dia seperti apa. Karena dia tipe yang memang stabil. Stabil banget. Tenang banget. Anda punya suami stabil, waduh. Andanya sangguin. Waduh. Anda sangguin, nggak bisa diem. Suaminya stabil. Tenang. Beras abis, tenang. Lastech belum dibayar, tenang. Takian belum dibayar. Tenang. Main game. Dunia kayak nggak ada masalah. Padahal ada punya banyak masalah. SPP belum dibayar, lastech belum dibayar, beras tinggal sedikit. Pokoknya dia tenang. Nggak ada apa-apa. Tenang. Ya itu namanya orang stabil. Tenang. Tenang, stabil, cuek. Ya satu paket. Jadi Anda itu meningkai orang itu satu paket. Sisi positif sama sisi negatifnya. Saya bilang istilah hari ini satu paket. Mau uang, ya nggak bisa. Hanya lembar di mana hanya angkanya, nggak mau hurufnya. Uang itu ya dua muka. Demikian juga manusia. Kalau kita mau diri sendiri, atau kita mulai dengan memahami diri sendiri, sekaligus ya memahami orang lain. Paling nggak nanti kita jadi tahu. Jadi saya tipe yang mana ya. Kalau mau tes, ya ada tesnya. Ada tesnya, link-nya. Tapi paling nggak dengan mengetahui ciri-ciri begini aja, wah saya kayaknya lebih ke arah pragmatik nih. Atau saya campuran pragmatik dan kolerik. Atau pragmatik dan sanguin, sunplek. Kalau kolerik maunya yang benar, pragmatik, sanguin maunya yang senang, kalau pragmatik maunya yang aman-aman aja dah. Yang aman aja. Kalem, tenang, nggak mau resiko. Kalau yang mau resiko itu ya kolerik dan sanguin. Sanguin terutama mau mencobanya itu. Kalau pragmatik, nggak bisa coba-coba dah. Orang sanguin itu pergi ke Bogor 10 kali, kadang dia lewat jalan yang berbeda-beda terus. Kalau orang pragmatik, yaudahlah, nggak bisa nyoba-nyoba, nanti malah nyasar gimana. Orang sanguin pengen tahu, kalau bilak kiri ketemunya di mana ya? Kalau bilak soran nebusnya di mana ya? Ya, buntu dah. Anak saya udah tes, pragmatik 32 persen, kolerik 31. Bisa ya ada dua orang dominan begitu? Bisa. Nanti lama-lama, saya dulu 90 persen sanguin, 10 persen kolerik. Lama-lama, melankoliknya malah muncul jadi 30 persen. Hari ini sekarang saya sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, masing-masing 25 persen. Imbang. Ya bisa. Manusia bisa berubah. Sekali lagi, yang tidak berubah hanya setan sama Tuhan. Tapi awalnya perlu diketahui. Anaknya dites nih, pragmatik 32 persen, kolerik 31 persen. Nah, itu awalnya seperti itu. Kita berangkat dari situ. Dan sebaiknya orang tua juga malah nggak usah merubah anak ya. Orang tua tuh menerima anak apa adanya, dipahami, disiasati. Nanti ketika dia dewasa, dia bisa merubah dirinya. Ketika dia memahami dirinya, orang bisa merubah dirinya. Orang yang tidak berubah itu orang yang tidak paham siapa dirinya. Dari muda sampai mau tua, menikah udah tua, ya nggak berubah. Kuasar ya kuasar terus. Gualak ya gualak terus. Dominan ya dominan terus. Nggak bisa ngalah ya. Nggak bisa ngalah terus. Ya udah. Itu namanya pernikahan itu jadi neraka seumur hidup. Karena dua orang yang tidak berubah tinggal dalam satu rumah. Kebahagiaan itu adalah ketika orang yang mau berubah, dua-duanya berubah, menyesuaikan, menyesuaikan berarti berubah. Karena memahami diri sendiri, memahami orang lain. Nah orang berubah itu sebenarnya harusnya dimulai dengan diri sendiri. Ketika diri sendiri berubah, pasangan kita akan melihat bahwa manusia itu bisa berubah. Kok dia bisa berubah ya? Berarti aku bisa berubah. Jadi jangan mengubah orang lain. Merubah aja diri sendiri. Tapi gimana mengubah diri sendiri? Tahu diri sendiri aja? Enggak. Maka penting sekali kita memahami diri sendiri. Pahami anaknya. Anaknya dites, anaknya diasesmen. Oh dia dominan sanguinnya. Oh berarti lebihnya ini, kurangnya ini. Oh cocoknya jadi ini. Tepatnya jurusan ini. Jadi diarahkan aja sesuai dengan keunikan. Diarahkan, diajari anak mengenal dirinya. Kalau anak mengenal dirinya, dia mengenal kakaknya, mengenal adiknya, mereka saling menerima. Kalau kita menerima mereka, mereka enggak merasa salah diciptakan. Akhirnya gambar dirinya bagus. Gambar dirinya bagus, mereka percaya diri. Mengenal diri, akhirnya malah bisa mengubah diri. Jadi bisa mengubah itu dengan cara mengenal dulu. Mengenal bahan bakunya. Nah pragmatik itu, baiknya dia setia, baik, bisa dipercaya. Terus saya bikin daftar yang lebih detailnya, dia baiknya itu tenang, kalem, setia, senyum, tulus, enggak ambisi, jarang marah, suka mengalah, membawa damai, enggak suka menonjol, menikmati hidup, bergerak, semuanya aman. Nah ini tulisnya easy way, maunya yang mudah-mudah. Kalau kolerik, my way, pokoknya begini, ini jalan saya begini, this is my way, yang lain ikut saya. Dia pemimpin. Kalau sanggungin itu happy way, yang penting happy-happy. Nah kalau pragmatik, yang penting itu yang gampang-gampang aja. Enggak usah cari susah, hidup cari susah, kamu dicari susah. Nah itu yang cari susah itu ya, kolerik dan sanggungin itu. Karena sanggungin itu susahnya karena idenya banyak. Jadi berangkat ke Bogor, lewat sini udah tahu cepat, malah pulangnya lewat jalan yang lain. Karena pengen tahu. Pengen tahu. Ya kamu tuh cari susah. Bukan cari susah, pengen tahu. Nah kalau kolerik itu susahnya karena cari tantangan, itu kolerik. Nah kalau pragmatik, enggak mau susah. Yang aman aja, yang gampang-gampang, jamannya easy way. Kalau bicara tentang kesehatan, manusia di muka bumi ini yang paling sehat itu orang-orang pragmatik. Istri saya pragmatik, makanya tes QRMA, kesimpulannya cuma enggak sampai dua halaman. Siapa di sini bisa tes QRMA? Berapa halaman kesimpulannya? Itu kan seratus halaman. Yang kuning-merah kan dikumpulkan. Ya saya dua setengah halaman. Tapi orang yang lain ada yang lima halaman, sepuluh halaman, delapan halaman. Istri saya cuma dua halaman yang enggak sampai. Orangnya tenang. Tenang. Jam sepuluh tidur, jam sebilan tidur bisa, jam lapan tidur bisa, enggak banyak khawatir. Tenang. Sangwin butuh pujian itu sama dengan bahasa kasih. Jadi ada hubungan. Ada kolerasi. mengenai temparan medasar dan bahasa kasihnya. Misalnya orang kolerik. Kebanyakan bahasa kasihnya itu penghormatan. Kalau orang sangwin, kata-kata pujian. Bahasa cintanya. Bisa juga sentuhan. Orang pragmatik. Kalau orang pragmatik kan tenang. Kalau dia malah enggak suka dipuji, dipuji-puji, jangan ngomong-ngomongnya, gak usah lebih lah. Tapi dia bisa kebersamaan yang berkualitas. Dia senang ditemani, senang dibarengin. Diberikan rasa aman. Atau yaudah, berupa penerimaan. Orang melankolik. Oh ya, itu kan cocoknya accounting. Yaudah, bahasa kasihnya itu pemberian. Kalau enggak dikasih, dia meminta. Capang-capang dipungutin semua sama dia. Kalau dikasih uang, dia senang banget. Walaupun dia hemat sebenarnya orangnya. Jadi ada berhubungan. Jadi, bahasa cinta cuma ada lima macam. Yang ditulis sama Gary Chapman. Dia juga menulis buku Loving Solution. Jadi Gary Chapman itu menulis buku mengenai bahasa cinta. Dia juga menulis buku mengenai Loving Solution. Dalam buku Loving Solution-nya Gary Chapman, itu dia meneliti mengenai orang yang bercerai di Amerika. Dari 100 perceraian, 40 persen atau 40-nya bercerai. Lalu dari yang bercerai ini, 95 persen menikah lagi. Lalu yang menikah lagi ini, 75 persennya cerai lagi. Jadi, dia menyarankan, menunjukkan bahwa cerai itu bukan jalan keluar. Karena ternyata, tingkat kebahagiaan pernikahan kedua, justru lebih rendah daripada mereka yang berhasil mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri, menerima orang lain. Karena memang kebanyakan orang bercerai itu tidak paham dirinya sendiri. Jadi, sangwin, pragmatik, melankolik, kolerik, itu temperamen dasar. Berbeda dengan bahasa cinta. Tetapi ada kolerasi atau namanya kecenderungan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kelemahnya orang pragmatik, lamban, tidak kreatif, penakut, males, kemauannya rendah, susah dimotivasi. Anda punya anak pragmatik, dimotivasi. Yang lainnya, kalau nilainya 100, tak kasih 100 ribu. Dia dikasih 1 juta, juga nggak termotivasi. Maunya yang enak-enak aja. Nggak ada inisiatif. Kalau Anda punya suami seperti ini, ya tergantung. Anda lihatnya gimana? Kalau dia bahagia, orangnya baik, kalem, nggak mau berantem. Laki dia nggak bahagia. Aduh, malesnya. Diajak ke sana, nggak mau. Diajak ke sana, nggak mau. Males ah. Yuk kita pergi yuk. Males ya. Yuk makan yuk. Males ah. Sudah. Kata males yang paling sering di ucapin orang pragmatik. Tapi kalau dia sebenarnya tipe yang paling sehat. Kita lanjutkan sekarang yang, nah kalau pelerik itu butuh penghargaan, butuh pengakuan. Sanguin butuh pujian, butuh pengakuan. Pragmatik butuh penerimaan. Jadi jangan nggak usah didorong. Percuma. Motivasi dia, dorong-dorong dia itu kayak patung. Dimarahi juga pertuma, kayak marahi patung. Yang marah sampai beluduk darah tinggi, yang dimarahi tenang. Karena orangnya tenang. Tenang. Wajah tanpa bersalah, walaupun dia bersalah gitu, ya wajahnya tak bersalah gitu ya. Orang tuanya, anaknya pragmatik, orang tuanya yang marah sampai beluduk, sampai setruk, mentah darah, ya dia tetap tenang gitu. Karena memang dia nggak butuh dimarahi. Dia butuhnya dimotivasi. Dan diawali dengan penerimaan. Dia butuh kebersamaan, yang berkualitas. Kalau dari segi bahasa cintanya. Kecenderungannya seperti itu. Oke, terakhir. Dari tipe manusia. Dan abis dikerja masuk tanya-jawab, saya buka mic-nya. Tipe yang ke... Kalau pragmatik itu, contoh di dunia itu agak jarang. Karena memang namanya pragmatik itu kan orang yang tidak suka tampil. Tapi sebenarnya ada. Orang-orang pragmatik di dunia ini, kalau salah satu yang paling gampang itu, sebenarnya Anda punya Presiden Jokowi itu, ya orang pragmatik. Mother Teresa itu orang pragmatik. Kalau orang kolerik itu, ya Aho, Burisma. Orang sanguin, ya gusdur contohnya. Kalau orang sanguin itu kan banyak ngomong. Jadi orang sanguin itu ciri-cirinya selain pelupa, itu enggak pakai mikir. Kalau ngomong, enggak pakai mikir. Dia ngomong dulu, baru dipikir. Itu orang sanguin. Kalau orang melankolik, mikir dulu, enggak ngomong-ngomong. Itu orang melankolik. Oke, kita lanjutkan dulu. Melankoliknya, nanti yang seru itu adalah kombinasi-kombinasi pernikahan. Ini orang pragmatik. Terakhir adalah orang melankolik. Melankolik itu orangnya teliti, artnya tinggi, disiplinnya luar biasa, pandai pegang uang, maka jadi accounting cocok, notari cocok, pembukuan cocok. Orang sanguin jangan jadi pembukuan. Waduh, nanti dokumennya kececer, ketinggalan di mana-mana, orangnya pelupa. Kalau orang pragmatik, nah teliti, cermat. Dia jadi penulis buku, banyak seniman, banyak pemain musik, banyak profesor, dokter, dokter, peneliti. Wah, ini orang-orang pragmatik, orang-orang melankolik ini. Contohnya, kalau presiden itu, Indonesia ini presidennya lengkap, tipe-tipenya. Jadi, Pak Bambang Susilo Yudhoyono, Pak SBI itu orang melankolik. Dia pelukis juga, pinter, dia cum laude. Jadi banyak orang pinter-pinter, lebih orangnya. Nah, jeleknya apa? Egois, pendiam, pendendam, pemurung, nggak gaul, belajar dulu, baca buku, kurang bersahabat, kurang bermasyarakat, egois, nggak susah-susah mengampuni. Bahkan kadang materialistis. Itu orang-orang melankolik. Orang melankolik itu orang yang banyak mikir. Nah, ini yang bikin pusing ini, kalau suaminya sanguin. Ngomong, nggak pakai dipikir. Istrinya melankolik. Dia mikirin terus, omongan suaminya. Suaminya mikir aja, ngomong aja kakak dipikir. Pelupa lagi, dia lupa apa yang diomongin. Istrinya kagak lupa-lupa. Orang melankolik itu kan daya ingatnya luar biasa. Udah teliti, rapi, semuanya diingat-ingat. Suaminya ngomong, nggak pakai mikir. Istrinya, mikirin omongan suaminya. Udah, kanker lah istrinya. gitu kan. Jadi, orang-orang melankolik perlu belajar bahwa manusia itu tidak semuanya harus seperti Anda yang rapi, teliti. Kayaknya Anda marah-marah terus sama yang tidak rapi. Marah terus sama yang tidak teliti. Marah terus. Menuntut orang lain. Sudah. Banyak orang melankolik itu kankernya kenapa? Karena dia mau makan pun maunya yang sempurna, sehat. Ketemu yang tidak sehat, stres. Ketemu makan yang tidak sehat, stres. Malah banyak orang yang tidak terlalu perfeksionis makannya seperti orang melankolik, sehat-sehat. Karena orang melankolik itu banyak stres. Begitu nggak ranking, stres. Contohnya itu kalau yang sering saya sebut, Gavrila itu kan orang melankolik. Dia bangun pagi, minum air putih, nggak lama lagi minum jeruk limon, dia selalu nge-gym, jam 10 sudah tidur, hidupnya teratur, olahraga 4 kali seminggu, berjemur, perfek makannya sehat, nggak makan gorengan, dan kena kanker. Kenapa kena kanker? Karena terlalu perfeksionis, sehingga gampang stres. Ketemu makan tidak enak sedikit, stres. Nggak sihat sedikit, stres. Mikirnya racun, ya benar. Jadi kanker beneran, terlalu stres. Maka belajar mengalir, belajar meditasi, belajar punya hati yang pasrah. Ada sih orang kanker, yang karena makan ngawur juga ada. Jadi tergantung. Makanya orang sakit itu sebenarnya awalnya pemicunya beda-beda. Begitu tahu keunikan, maka orang sama-sama kanker, yang satu sembuh dengan pola makan sehat, yang satu memang selama ini makannya sehat. Cuma stres. Nggak mikirin omongannya orang lain terus. Tadi kenapa saya bilang Gus Dur itu sanguin? Kalau dia kan mikir, dia kan bicara nggak pernah mikir. Nanti orang lain yang, Gus Dur, kok ngomong begini? Gitu aja kok repot. Aku udah lupa ngomong apa. Itu orang-orang sanguin. Jadi ada orang itu yang memang spontan. Saya sebenarnya termasuk dulunya itu sanguin banget. Tapi ketika belajar begini-beginian, akhirnya secara sadar mengubah diri sendiri. Karena kebanyakan orang sanguin itu tukang ngomong. Saya tukang ngomong juga. Tapi kan sekarang saya punya buku, udah 66 buku. Kebanyakan orang-orang yang menulis buku itu melankolik. Makanya sejak saya terapi menulis buku tahun 98, tahun 2005 saya dites, melankolik saya muncul 30%. Padahal tadinya nggak ada. Tadinya cuma sanguin dan koleriknya itu hasil tes di astra. Itu hasil tes di astra. Sangkol. 2005 berubah. 2020 udah berubah lagi. 10-15 tahun kemudian berubah. Karena memang manusia itu bisa berubah. Seperti kalau saya ngajar kesehatan, ini jantung saya tahun lalu, ini jantung saya sekarang. Berubah kan? Kalau ini saya bisa tunjukkan juga hasil tes saya mengenai perubahan diri saya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita buka, tanya jawab. Si melankolik ini maunya the best way, perfectionist. Sanguin, happy way. Kolerik, my way. Plagmatik, easy way. Melankolik, the best way. Maunya yang terbaik. Kebanyakan masalah lambung dan kanker. Kenapa? Karena pemurung. Kurang bergaul, sulit mengambil keputusan, khawatir, gampang stres. Stres ya mahnya yang kena, lambungnya kena, suka mengkritik. Tapi ini sisi negatifnya. Coba punya pasangan seperti ini dibikin bahagia. Yang muncul adalah rajinnya, sistematisnya, rela menderita, dapat diandalkan, teratur. Orangnya teratur banget. Serta kondisiplin. Jadi yang positif dimuncul semuanya jadi kayak malaikat. Yang negatif muncul semuanya jadi kayak setan. Jadi Anda punya pasangan itu kayak setan, itu kayak malaikat. Kita bisa sebenarnya mempengaruhi orang lain menjadi setan atau malaikat. Kalau kita membuat anak-anak bahagia, anak-anak kita kayak malaikat. Kita bikin pasangan bahagia, pasangan kita kayak malaikat. Jadi akhirnya keluarga kita, keluarga istilah saya itu keluarga heavenly family, keluarga berkerajaan sorga, keluarga sorgawi, keluarga seperti sorga kecil di bumi. Kenapa? Karena isinya orang-orang dewasa. Dewasa itu memahami diri sendiri, memahami orang lain. Dewasa itu mengenal diri sendiri, mengenal orang lain. Tapi keluarga ya seperti neraka, karena isinya setan-setan berkumpul. Yaitu orang yang tidak memahami diri sendiri, nggak memahami orang lain. Saling menuntut. Itu udah pasti keluarga penyakitan. Penyakit datang semuanya. Dalam tingkat stres yang tinggi, penyakit datang semuanya. Di dalam kebahagiaan, penyakit hilang semuanya. Karena happiness, kebahagiaan, itu luar biasa dampaknya pada keseimbangan hormonal, pada sistem imun. Karena itu, malam ini saya terpikir untuk menyampaikan hal ini, nanti akan ada banyak. Sebenarnya serial seperti ini banyak banget. Kalau Anda masuk ke YouTube aja, mendidik anak sesuai keunikan. Itu saya ajarkan lebih detail. Menghukum anak melankolik itu gimana, memotivasi anak melankolik itu gimana, jurusan apa yang cocok buat anak melankolik, gimana seribu sesi lebih. Kalau bicara parenting, paling banyak di YouTube saya. Kalau yang tertarik dengan parenting, juga ada WA Group Parenting, yang sudah berjalan cukup lama. Tapi yang masih jalan terus, setiap hari ada tip. Kalau parenting, tip-nya pendek-pendek. YouTube-nya cuma 5 menitan. Itu setiap hari. Baru seminggu sekali, yang file panjang, yang seminar kayak 2 jam. Tapi itu seminggu sekali. Saya post di WA Group Parenting, yang file panjang seminggu satu, setiap harinya, yang hariannya itu file yang 5 menit, 5 menit, 5 menit. Itu kita ada. Memang saya sudah lama berkecimpung di parenting. Dan pernikahan. Kalau kesehatan kan belum lama. Kembali kepada gambar ini. Setiap orang terlahir tidak sempurna. Tetapi selalu ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal gimana masalahnya kita itu bisa melihat orang lain itu melihat sisi positifnya. Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya gimana kita melihat diri sendiri. Kalau kita selama ini, waktu dari kecil, orang tua ngomongin jeleknya kita terus. Menikah juga begitu. Akhirnya kita punya mindset, punya gambar diri. Bahwa diri kita itu jelek. Bahwa kita itu nggak berharga. Kita itu nggak berguna. Aku itu sampah. Aku itu orang yang selalu salah. Aku ini nggak ada gunanya di dunia ini. Udah. Kenapa? Karena dilabel terus. Nah, dilabel oleh orang lain, dihakim orang lain, diomongin orang lain tentang negatifnya terus. Lama-lama kita berpikir itulah kita. Dan memang benar. Tapi kita sampai nggak lihat positifnya diri sendiri. Ketika orang nggak bisa melihat positifnya diri sendiri, yang ada ya stres tingkat tinggi. Penyakit datang semuanya. Coba karena itu kita seperti malam ini itu kayak sadar gitu ya, Bapak. Memang saya mengaku sih saya bahwa punya kelemahan, tapi saya itu juga punya kelebihan kok. Bahkan kita bisa berterima kasih sama Tuhan-Tuhan. Terima kasih Tuhan ciptakan. Saya tidak sempurna supaya nggak sombong, dan tidak disombongkan, tidak dituhankan oleh orang lain, nggak jadi berhala. Tapi saya juga nggak mau terpaku pada negatifnya. Saya bersyukur Tuhan, saya punya sisi positif. Nah ini, kita harus mensyukuri sisi, bukan sombong ya, tapi mensyukuri sisi positif. Sehingga kita bisa memandang diri kita itu secara positif. Kita nggak memandang diri kita itu negatif, terus akhirnya kita luka batin. Hatinya terluka. Hatinya terluka, imunnya kacau. Oke, saya sebelum tanya-jawab, kayaknya untuk perenungan, kembali tadi, yang kalau tadi kan yang waktu saya putar lagunya, baru berapa orang aja ya. Jadi sekarang saya putar ulang lagi, sebagai perenungan, setelah dengerin teorinya, ya sebenarnya lagu ini jadi semakin bermakna. Saya senang lagu ini terus terang. Kita dengerin sebentar, kalau mau pertanyaan bisa ditulis, atau kalau nggak ya nanti saya buka mic-nya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton